Assalamualaikum, selamat datang di channel Bu Andi. Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama Yang diawali dengan mimpi kelas Mimpi kalian untuk kelas ini Kelas kita itu, kamu punya impian apa di kelas ini? Kita kan setiap hari di kelas yang gede ya Banyu-banyu kelas kalian, setiap hari belajar di kelas ini Nah, kalian lihat kondisi sekolah kelas kalian ini Kamu pasti lihat nih, masuk ke sini Kira-kira saya itu pengen kelas ini seperti apa ya? Pasti punya impian ya? Apalagi kalian baru masuk di SMP ini ya? Paling tidak dari dulu waktu SD kemudian ke SMP Bayangin ya, mimpinya itu di kelas itu Kelasnya itu seperti apa? Nah, kita akan buat yang namanya Mimpian kelas atau mimpi kelas kalian Ya, mimpi kelas tujuannya apa? Jadi nanti kalian merasa memiliki kelas ini Kemudian kalian itu menjadi lebih bersemangat lagi Kalau kalian berangkat sekolah dan masuk di kelas ini Coba kamu lihat di sekitar kalian itu Ada hal yang membuat kalian itu berpikir ini Masih belum menjadi kelas kondian saya Ada apa tidak? Apa contohnya? Nah, nanti Bu Andi akan memberi kertas Nanti masing-masing dari kalian Menuliskan impian kalian untuk kelas kalian Jadi ini mimpi kelas tuju D Ya, mimpi kelas tuju D Seperti itu Dari pahami? Ya, bisa Baiklah, saya juga bagi ya Ini nanti bisa ditempelkan Hasilnya nanti ditempelkan di Kertas di depan bagian mimpi kelas Ini bisa ditempelkan di dalam kelas ini Ini bisa ditempelkan di dalam kelas ini Oke Oke Tulis mimpi kalian Untuk kelas ini Kelas saya tidak membuli satu sama lain Kelas tidak ramai jika tidak ada buruk Kelas tetap bersih Menang jika ada lomba kebersihan kelas Dan kelas 7D bisa kompak selalu Kelas saya ingin menjadi juara Dan menjadi kelas paling tektif Mimpiku di kelas kok Menjadi kelas yang bersih Menjadi juara kebersihan Menjadi kelas yang nyaman Menjadi kelas yang rapi dan disiplin Menjadi kelas yang kebanggaan buruk-buru Jika sedang pelajaran tidak bermain sendiri Tetapi mendengarkan buruk menjelaskan Mimpi kelas saya Untuk tidak ada soretan di kursi dan meja Kalian sudah menuliskan mimpi kalian untuk kelas ini ya Misalkan satu persatu Ditempelkan di kertas di Jepang Sebagian mimpi kelas Silahkan Kalau ada di sana dulu Langsung ya Langsung menempel Nah Yuk selanjutnya Langsung ya Langsung saja Oke Berikutnya Terima kasih telah menonton Kalian sudah menempelkan mimpi kelas kalian Tapi ibu lihat Buat hingga disini ada yang Saya ingin kelas Menjaga kebersihan Kelas Tidak mencorek-corek meja Dan sebagainya Nah Kita buat ini Menjadi kegiatan kelas Kita sudah punya peraturan kelas kita kan Sudah dipasang di sana Nah Tetapi Disitu tertulis contohnya Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas Misalnya seperti itu Ya Tidak boleh membuang sampah Itu Tata tertib Atau peraturan Tidak boleh membuang Biasanya itu kan ada sanksi Ada konsekuensi Itu kamu nanti akan merasa Wah Kalau saya membuang Membuang sampah di kelas Saya takutin Nanti dapat konsekuensi Dan tidak timbul dari dalam diri motivasi kalian Ya Maka kita ubah menjadi keyakinan Keyakinannya apa? Kita ubah bahasanya Bahasanya seperti apa? Oh Pas itu Dede Bekerja sama Untuk Menjaga kebersihan Seperti itu ya Keyakinan kelasnya ya Jadi kalian nanti akan timbul Kerasa memiliki kelas ini Menjaga kebersihan kelas ini Dengan mengubah Kata tertib Menjadi kelaturan Menjadi keyakinan kelas Keyakinan yang diakini bersama Baik Ibu akan bagikan lagi kertas Dan kalian buat Keyakinan kelas kalian Nanti kita akan Pasang Yang sesuai Atau Kan kalian itu pasti nanti ada yang sama Misalnya Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Nanti kita buat yang Sama Keyakinan kelas 7D Saling menghargai orang lain Saling bekerja sama satu sama lain Selalu menjaga kebersihan Mengerjakan tugas tepat waktu Mengembalikan buku dengan tertib Menghargai barang orang lain Aku yakin bahwa Kelas 7D Bisa saling Tolong menolong Terjik Dan menghargai terhadap usama Bahwa nantinya Kelas 7D ini Akan berhidupan Yang nyaman Dan sentram Keyakinan kelas Bekerja sama menjaga kebersihan Kerabian Dan keindahan kelas Menghormati antar sesama teman Saling peduli satu sama lain Dan menghindari kata-kata negatif Baik kalian sudah mencatat ya Keyakinan kelas ya Dan sekarang kalian Sampelkan di Bagian keyakinan kelas disini Nanti kita bersama-sama Menyimpulkan Menyimpulkan keyakinan kelas yang menjadi Keyakinan kelas 7D tersambung Siap ya Jangan lakukan Jadi David Berikutnya Baiknya Baik 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 Kalian tadi sudah menempatkan keyakinan disini Dan kita sudah menyimpulkan ya Bersama-sama Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 Keyakinan kelas Sekarang Kita coba baca semuanya bersama-sama Yang pertama Saling bekerja sama menjaga kebersihan Semuanya bersama-sama Saling bekerja sama menjaga kebersihan kelas Menjaga kebersihan kelas Menjaga kebersihan kelas Menjaga kebersihan kelas Saling mengatai dan berkutur patah yang baik Disiplin menjalankan peranuran sekolah Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bukuru Terima kasih Sama-sama Terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai, 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 Oke, setelah tidak terbaik tuas, dan ini dari kami sampai kami berada dalam Baik, kasih lalu Terima kasih lalu Saya berkata dengan Bu Andi, saya berkata sudah meminta maaf kepada Bu Andi dan teman teman sekelas Setelah menjadari akan kesalahan saya dan saya tidak akan memulang ini lagi Baik Bapak Ibu, demikian skenario dan segitiga institusi Kemudian untuk materi pada modul 1.4 hari ini sudah selesai dan disampaikan Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih Semoga budaya positif bisa kita laksanakan di sekolah kita Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Jangan kesehatan Semoga kita selalu menjadi guru-guru hebat di masa depan untuk anak-anak kita Di akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih